Hai ngasih makan ular reticulatus python bisa setiga meter ya ini pakai marmot jumbo marmot jumbo ini si ular retic ini udah lebih lebih dari enam bulan dia mau makan karena faktor dibirahi juga dan ini baru satu berapa hari dipindahin ke sini chat baru satu hari baru satu hari dipindahkan kesini udah bisa makan lagi mantap luar biasa ini emang keeper andalan kita ya si ocean ini dia ruangan khusus ular dan disini juga ada mencit ya pakan pakan buat ular juga tuh ternak khusus buat pakan sendiri dan ada yang mau beli boleh ini ini ular apa Cian ini ular jenis tiger reticulatus tiger yang lagi sedih ini keren ya kenangnya kayak lemari apa gitu ini bentuknya gini semua kenangnya coba yang ini apa Cian ini jenis Albert ya weh ini omnis baru nih hehehe kecuan mantap ini belum lama sih baru beberapa hari empat harian Oke nanti kita bakalan review ular ini ya ya masih baru ya Cian ya kayaknya nggak bakalan saya review sekarang jadi aja ini satu lagi apa Cian ini Oh retic juga ya retic sama udah makan gitu kalau ini kayaknya ada kayak beda bukan Jawa ya bukan Pak Jawa Oke habis makan juga ini jenis-jenis makan itu deh habis makan kuyuh empat ekor sama pala ayam satu kilo setengah wih mantap ukuran berapa Cian ini ukuran ukuran dua meter setengah ngomong-ngomong berdiga meteran paling usia 23 tahunan lah ya ya tiga tahun kurang lebih Hai mantap Oke kita lihat lagi yang tadi yang lagi makan wih tapi enggak strike ya catnya enggak strike kita ambil dulu tapi ini jangan ditiru ya Oh ini agak berbahaya ya sebenarnya pas ngasih makan tangan kayak gini itu enggak boleh pakai tangan kosong kayak gini nih soalnya takutnya dia melahap ke tangan tangan ini sih ularnya udah biasa di ini ya cediswapin manja sebelumnya pernah di keep di sini juga ya pernah eh di sini hampir kalau makan ini lima kilo atau enam kilo petor dirahi kemarin kan kayaknya mah nggak makan Hai sering sih ular yang mirai dititipin di sini jadi eh Oh ini dia menerima jasa makan ular tapi tadi nggak tahu kenapa di nggak langsung ditelan ya lagi nyari kepalanya Oh biasanya yang emang kartonnya gitu dimatiin dulu dilepasin jadi kepalanya agak lama harus di sebenarnya barusan udah makan tiga ekor ya marmut-marmut ini sekarang tambahan lagi satu Hai Hai nah sebenarnya sebut untuk ular bagus pakai marmut jennya dibanding sama kayak tikus sejenisnya kemarin ini udah hampir berapa aduh beratnya udah gede sekarang kecil lagi ini posisi kurusnya ya 6 bulan lebih dia enggak mau makan karena faktor birahi masih kuatan si pandang-pandang rekor satu tahun warnanya ini lagi cerah ini baru setting kemarinnya ya baru sini kemarin setting itu ganti kulit guys ganti kulit ular itu biasanya satu bulan sekali ganti kulit sama ini juga bekas dikasih itu ya serbu kayu loh dan ininya enggak pakai lubang jadi biar nyerap Oh ya jadi nggak terlalu menguap ya air pipisnya itu udah dibersihin tadi bisnis sama itu banyak anak-anakan mencet buat setelah pakai ini ini biasanya dipakai buat biasanya pakai crossneck jali kengkoros kalau beri jenis kalau beri jenis kalau pun fitur juga baby-baby yang lebih yang baru satu meter kurang ini biasanya kalau harga ukuran segini berapa cat ukuran segini paling 5.000 tak karena segini 5.000 rupiah murah banget ini iya aduh 5.000 rupiah bisa satu minggu guys hehehe Aduh susah disiap nah terang segini ukuran yang 5000 kalau biasanya yang dijual itu yang jantan kalau bayang betina buat ternak buat ternak lagi susah tuh gigit ini asalnya berapa ekor ini asalnya 200 ekor lebih ada yang udah indukan Oh ini bukan indukan ini kan ini masih medium mau indukan ukuran sedangnya ini oh beda dikit ya beda dikit ini ada pejantan tangguh ini upgir ini udah upgir Oh ini udah upgir udah upgir tuh yang lagi hamil coba kita kalau upgir harga berapa sih kalau upgir dia 10.000 kalau enggak 11-12.000 tergantung yang jual ini lagi hamil ini upgir ya soalnya dilihat dari bulunya udah rantau rantau udah tua kalau mencit rata-rata beranak bak cukup banyak 12-15 tergantung si ikut berapa bulan sekali beranaknya kalau berapa bulan sih tergantung kitanya sih kalau yang pengen sering beranak ya kalau udah beranak langsung kami lagi ini dikasih makan apa nih sayuran buah-buahan biar itu ya jenis makanan seperti karbohidrat bisa roti jadi ini satu indukan itu anak-anaknya ya satu indukan oke jadi harus dipisah ya yang bisa gini soalnya suka galak ya minumnya ini ya ini umur satu minggu lebih ini baru produksi jadi baru ini enaknya guys Oh ini yang disebut pinkis itu ya tapi ini udah mulai ini agak bulu-bulunya ya biasanya buat anak-anakan corn snack tuh kasih makannya biasanya pakai pinkis disebutnya anaknya itu yang itu umur tiga hari nah yang ini mungkin ya ini pinkis ya itu pinkis banget ini pinkis banget guys tuh oke buat teman-teman yang mau tikus yang bisa beli di ocen guys buat ada canyu dan sekitarnya bisa kirim-kirim ya senyap gampang lah bisa diatur Hai nah keluarin mau dicoba-coba pengen melihat saya reticulatus python ini teh bernyewa ya ya bernyew bernyew ini motifnya keren guys udah makan ini wih udah saya mau aku masih belum kemarin juga ini birahi gak mau coba dibawah ceng kasihan soalnya udah makannya ini memotifnya udah kayak hampir kayak platinum ya eh si warnanya kalau motifnya ini agak 50% strip ya ini kepalanya yang belakangnya kuningnya dikasih lampu pasti ngapain ya pasti ini juga ada bekas musik kandang yang soalnya birahi kandang disantuin biarkan lepas paling makan tikus oke kita lihat lagi sudah sampai mana Oh ya baru masih kepalanya ini masih lambat ya makannya ya karena dari enam bulan lebih baru makan lagi hari ini dan kita abadikan di YouTube sneaker ya jadi caranya biar cepet ya jangan ditiru ya kita bawa ini sebenarnya nggak boleh sih menungguin aja lah kasihan biar itu ular lagi makan dia angkat-angkat aduh kasihan pan kecil boxnya biar bisa berenggang-renggang ini ukurannya nggak beda jauh ceng ya ya nggak beda jauh tapi dulu punya gede atinnya yang ini hampir segede peti segini nih ini paketan yang lagi dikawingin Oh ini lagi proses mau dikawingkan ya iya udah ada yang hamilnya tuh tinggal pisahin Alhamdulillah bisa dikit-dikit Mama kalau mau di boxnya soalnya kecil nggak bisa guling-guling lah nggak bebas sebenarnya makan pengerat ini cepet banget dibanding sama ayam biasanya soalnya ayam itu apa banyak-banyaknya kalau ini membuatnya sebenarnya ukuran sebesar ini dia udah bisa makan ayam sebesar dua kilo setengah jadi ayam-ayam yang di pasar itu udah bisa satuan itu sama bisa makan anak hamil nah bisa ya bukan sudah jadi yang murah-murah aja tapi bergiji sudah mulai membuka rahangnya ini udah tinggal 40% lagi lah Hai tapi kalau dikasih makan pengerat ini dia nggak terlalu ini ya cengnya perutnya sangat terlalu membesar soalnya seharusnya terwet-nyerwet nggak kayak ayam ya kalau ayam memang keras hai 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 Oke paling cukup sekian jangan lupa apa Cet jangan lupa like comment and tekan subscribe ya temen bantu ya mentang ya Oke hai 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 hai